Halo Sobat Trapper Lain menarik nih Kali ini aneh pengen ngasih tau Perihal masalah yang aneh pos ini ya Mengenai setting target Dan juga maintain nya tuh Gimana caranya ini Dan biaya-biaya Dan juga isinya juga tentang pemahaman arus ya Dimana kita mesti narik Sesuai dengan jam narik Oke, pantau terus ya, semoga bermanfaat Oke... Oke teman-teman, jumpa lagi di live narik ya Kali ini kita onbeat pagi Biasa kita HPnya, kita restart dulu Terus selanjutnya Kita buka Google Map ya Pencet tuh tanda kanan bawah Yang bulat, supaya Titik yang di tengah itu mengecil ya Artinya udah sinkron kalian Udah akurat, terus langsung aja deh Yang udah pada tau, udah sering nonton Video-video saya Optimasi ya, optimalkan memori HP Dan juga kinerja HPnya sebelum onbeat Untuk kalibrasi Untuk kalibrasi Yang kalian yang gak akurat Itu caranya ya Teken dulu Titik yang di tengah Lalu cari tulisan kalibrasi Ini kita buka taksi drivernya 0557 star on mid ya teman-teman ya Langsung aja kita split kamera Kalau kalian HPnya punya dual screen ya Yang atas Maxim, yang bawah Google Map Langsung kita optimasi lagi Dan berikutnya ini kita Pantau dengan target omset ya Pantauan omset nih Jadi kalau setiap habis selesaikan order Kita catat Nah dan ini adalah pantauan Targetnya nih teman-teman Di tanggal 23 bulan 7 kemarin Saya berhasil kotornya 102 ya 102 ribu Dan bulan ini Di tanggal ini Saya itu targetnya 220 ribu per hari Supaya bisa menghasilkan 6 juta ke atas Per bulannya ya Ini kita start jam 6 Oke langsung aja kita standby Nah ini kita standbidenya mode Maps aja ya Maxim ya Karena kalau di klik dia keluar lagi tuh Jadi perlu besar aja Jadi kita standbiden aja ya Halo Sobat Trapper Kita tarik pagi nih ya Sampai jam 13.32 Dua lah Kira-kira dunia-dunia apa nih Dan gimana Semoga lancar Jadi 3.25 nih Aneh life-nya ya Kita sih 3.25 Jadi mainnya sekarang Model standby peta Karena aja kalau dikeluarin Dia balik lagi tuh petanya Ngerci lagi Oke biar tepat posisi kita Standbyin aja petanya Eh disaksiin terus ya Oke kalau fase tadi sudah dijalankan Saatnya kita standby Dan setting Mau kemana nih kalian nih Sesuai dengan arus Atau mau stay di rumah dulu Atau mau langsung aja Ketempat sesuai arus Yang saya sebutin waktu itu ya Stasiun Halte Feeder Dan Koneksi Jalan layang terkoneksi Dengan kampung Atau areal kosan Nah ini saya mau menuju Ke stasiun aja ya Langsung ya Karena Orderan Titiknya ada disitu Orang-orang turun dari kereta Mau kerja Dan juga Mau beraktifitas Oke ini saya udah mulai jalan Teman-teman Kesana ya Dan Alhamdulillah Masuk order pertama Di 0607 Ini Dengan argo 11.200 Anak sekolah nih teman-teman ya Seperti biasa Kita terima dulu Sudah kita terima Kita chatting Oke Dan langsung aja Buka mapnya Terus Jangan lupa nih teman-teman ya Pasti udah pada tau Kalau yang sering nonton Live narik saya Atau praktek narik saya itu Rubah dulu ke mode motor Dan kalian stand by kan tuh Peta Google mapnya Lihat rutenya Perhatikan Biar customer puas Kalian gak nanya-nanya lagi Lewat mana Lewat mana Atau diperhatikan Sebelum jalan Santai aja dulu Waktu masih lama 3 menit itu kan Dan jemputnya juga Gak begitu jauh Jadi kalian perhatikan tuh Oh lewat sini Oh lewat sini Jadi nanti Kalau ada Sudah ketemu dengan CSnya Udah tinggal gas aja Dan jemputnya Biar kalian gak buka Tutup google map Itu pake peta maxim Yang atas aja Kalian lihat Itu contohnya tuh Yang atas Saya jemputnya pake Map maxim Ini saya udah mau Ketemu pelanggannya Dan pelanggan juga Sudah naik Ini saya mulai jalan ya Seperti biasa teman-teman Ini saya ringkas aja Sampai nanti Ke proses DO Ini mau motong jalur Ke lewat Jalur alternatif ya Ke pinggir Menghindari macet Nah kalau Ketemu kes kayak gini Gak apa-apa Ini saya udah Mau proses DO Dan DO pertama Di 0620 ya teman-teman Biar kerja kalian jelas Dan terukur hasilnya Setiap penumpang turun Dan mengasih Pembayaran ke kita Langsung kita catat ya Itu contohnya 12.000 Itu versi reelnya Dan langsung kalian ke monitor target Berapa kurangnya nih Ini kita rubah Trip pertama Reelnya 12 Dan kurangnya Saya berarti Masih 208.000 ya Tenang aja Masih jauh teman-teman Ini langsung aja Kita optimasi Setelah itu ya Dioptimalkan tuh Tadi yang bekas pake Semuanya Pasti ada bit yang Terpakai ya Itu kita hapus Dan juga nanti Dioptimalkan juga Jadi kinerjanya Tetap stabil ya Handphone kalian Langsung kita Standby lagi Dan ini Kita mau menuju Ke peninggaran ya Tadinya saya mau Stay di stasiun Kebayoran ya Tapi pas saya lihat Aduh Amburadul banget Jadinya Gak jelas disana Takut mengganggu Pengguna jalan Dan juga Staynya juga Gak nyaman Lebih baik saya Balik ke areal Perkambungan saja ya Ketempat history saya Yang biasa dari Ini saya ke arah Peninggaran lagi Daerah-daerah Seskoal ya Ini saya udah Mulai jalan kesana Dan nanti akan Stay Coba stay disana Beberapa menit Supaya Kita cari orderan Biasa Kita stay dulu ya Sekali nunggu Sisi lama waktu Kita tunggu 15-20 menit ya Nanti Kita coba Setting router Sama nahan Tetap mainnya Di areal perkampungan Feeder Halter Dan Jalan raya Perkampungan terkoneksi Jalan raya Sampai jam 9 Lewat Oke Lantai terus Oke teman-teman Teman-teman ini saya masih stay Di daerah Peninggaran ya Di daerah Areal perkampungan Karena memang sesuai arusnya nih Jadi saya mau staynya Di areal perkampungan Stasiun atau yang lain Nah Jangan lupa teman-teman Update jamnya nih Jadi kalian kerja terukur nih Udah jam berapa Menghasilkan berapa Dan tripnya berapa ya Itu dibiasain teman-teman Jadi kerja jelas Dan Alhamdulillah Masuk order kedua Di 703 Ke Stasiun Kebayoran Di tempat saya stay Ini langsung aja Seperti biasa Kita chatting Chatting Jangan macem-macem Teman-teman Itu hanya untuk Menginfokan Kalau kita siap Jemput ya Kalau kalian klik obrolan Tidak muncul Ketindakan aja Kalau yang versi sekarang Udah langsung muncul ya Pesan untuk pelanggan Jangan lupa kita buka mapnya Ini sebenarnya sih Gak usah pake map Saya hanya nyontohin aja Kalian ya Udah tau Tempatnya Arahnya lewat mana Dan motong jalannya Dimana Ini hanya untuk contoh aja Kalau kalian Standbykan mapnya Map googlenya Jadi kalau ketemu pelanggan Udah tinggal lebarin ke atas Dan kalian tinggal jalan Tapi sebelum itu Perhatikan dulu mapnya Jadi gak nanya-nanya lagi Ini saya sudah tiba ya Dan jemput pake map Maxim tuh Ini saya udah mau jalan Dan seperti biasa Saya ringkas aja teman-teman Ini jalurnya Seperti biasa Kalau mau stasiun Subayoran Sebenarnya gak usah pake map Juga gak apa-apa Ini saya contoh aja ya Ini saya udah mau proses DO Sudah nyampe di titik Dan ini saya DO Di 717 Order kedua Order kedua 12 ribu Kita stay di stasiun Subayoran ya Tapi jangan di areal opang Kita di areal yang Ojek online Oke Jangan salah Kita bisa timbul konflik Oke Kita stay terus ya Jadikan kebiasaan teman-teman Setiap penumpang itu membayar ke kita Langsung kita catat realnya ya Dia ngasih 12 Berarti kita catat 12 Dia ngasih 11 Kita catat langsung 11 ribu Misalkan Ini totalnya jadi 24 ribu ya 2 trip Dan langsung teman-teman ke Monitoring target ya Udah 2 trip Jam 7 Real timenya 24 ribu Nah artinya masih kurang Sekitar Sekitar 196 ribu ya 196 ribu lagi Masih jauh teman-teman Langsung aja Setelah itu langsung kita optimasi Seperti biasa Dan Yang berikutnya Tuh Bisa dilihat kan Kalau kita Klik yang lain Kalau mau buka map Dia mengecil lagi Tadinya saya mau stay lagi Di stasiun Kebayoran ya Ternyata itu masih Kerodit Dari gerbang TNI Jangan terlalu dekat Karena itu Areal yang Tidak boleh sembarangan Sebenarnya Ini Saya udah mau menuju Ke Seskoal ya Teman-teman ya Jadi nanti kita stay nya Di agak jauh dari gerbang Tersebut Karena Jangan terlalu dekat Nanti bisa Jomelin Dengan melawan penjaganya Ini saya udah mau nyampe Dan saya stay Coba 20 menitan Halo Sobat Trapper Ini Karena udah Hampir Satu jam lebih Motor bergerak Bistir Apa berhenti Cuman gitu-gitu doang Ini kita istirahatin dulu nih Tapi tetap Kita sambil on Tadi Ane gak jadi Stay di Kebayoran Mumet Ruwet Sama berantakan Takut mengganggu Pengendara lain Atau penjalan kaki yang lain Ini mendingan Geser dulu dari sana Nanti kalau udah Agak kondusif Kita stay lagi Stasiun Kebayoran Tapi sesuai arus ya Oke Disitulis ya Ane mau ngerokok dulu nih Oke Masih stay di Seskoal ini ya Sekalian nunggu orderan Sampai 20 menit 30 menit kosong Kita bergeser Dan Merencanakan yang lainnya Dan Tempat saja ini Masuk orderan Yang ketiga Di 0750 ya Di Seskoal Ini jemputnya Di Almubarok 2 Karena Yang tadi saya bilang Arusnya memang ada di Arus orderan itu Memang ada di perkampungan Halte Stasiun Dan feeder Jadi kita jangan Ke areal-areal Perkantoran dulu ya Teman-teman ya Seperti biasa Kita buka mapnya Setelah kita chatting Ganti ke rubah Rubah ke mode motor Maksud saya Itu 33 menit Dan stand by kan ya Ini sebelum ketemu CS nya nih Jadi kalian perhatikan Mau lewat mana nanti Ini saya sudah tiba Jemputnya tadi Menggunakan map Maxim Nah saya sudah mulai jalan Dan berikutnya Ini saya ringkas saja Ya teman-teman ya Karena gak mungkin Saya stand by Bisa makan waktu Hampir 30 menit Hanya Gak berguna Yang bergunanya itu Hanya teknik Dan juga ilmu-ilmu Yang saya bagikan saja Kalau kondisi jalanan Dan dinamika itu Gak penting Buat saya teman-teman Jadi yang terpenting Teknik Dan caranya Ini saya sudah mulai DO 29.600 Order ketiga Di 8.30 Ya teman-teman ya Sebentar lagi saya Dan yang balik lagi tuh Jadi di live narik ini Banyak terdapat ilmunya ya Dan teknik Bukan dinamika Yang gak jelas Waktu di lantai 30.000 Terima ketiga Kita masih kurang 166.000 Masih panjang Waktu santai Insya Allah Mudah-mudahan Kekejatan Gitu ya 220 Hari ini Oke Di pantai untuknya sih Aneh mau ke stasiun Sudirman Ya Udah tau kan Apa yang harus dilakukan kan Kalau selesai penumpang Menurunin penumpang Maksud saya Langsung catat Di file offset kalian Biar tau Jam segini Udah dapet berapa Dan harus ngejar berapa Ini contohnya Jam 8 Saya udah 3 trip Dan menghasilkan 54.000 Artinya Saya kurang 166.000 Lagi ya teman-teman Langsung aja Kita Menuju Stay Berikutnya ya Saya mau merencanakan Ke stasiun Sudirman Karena masih jam arus orderan 0832 ini Nanti kita coba Stay Seperti biasa Jangan lama-lama 20 menit Atau 30 menit Kalau kosong Jalan Ini saya udah mulai jalan Ke arah stasiun Sudirman Kurang lebih 10 menitan Sepertinya sih Gak 10 menit sih Bisa lebih cepat Saya bisa motong jalur Ini Untuk menginfokan saja Saya udah mulai jalan Kesana Ini saya udah mau nyampe Di area stasiun Sudirman Dan saya coba Stay ya teman-teman Di stasiun Sudirman ini Kurang lebih 20 atau 30 menit Ya Hitung-hitung Ademin motor Sekalian juga Stay on beat Siapa tau Dapat orderan Saya udah stay Berapa lama disana Dan ternyata kosong Ini saya siap Planning lagi Saya coba Ke arah Plaza Semanggi ya JPO nya ya Jadi saya incernya ini Perkampungan Halter feeder Terus juga Apa ya Areal-areal yang berkoneksi Jalan raya Nah ini contohnya nih Saya ke Plaza Semanggi Nanti Seperti biasa Kita pakai teknik 20 sampai 30 menit Apa Nunggu orderannya ya Jangan lama-lama teman-teman Jangan buang-buang waktu Lama-lama Geser ke histori lain Kalau kosong Sekalian Kita menunggu Ada baiknya Teman-teman juga sering-sering Melakukan optimasi Ini kita update dulu ya Jamnya Jamnya itu kita rubah Sekarang itu Udah jam 9 Teman-teman ya Jadi kalian kerja terukur nih Udah tau gitu Ini jam berapa Ngasilin berapa Kita langsung aja optimasi Supaya Kinerja juga masih Makin optimal maksudnya Dan juga HP juga Dengan kondisi memory Yang lebih bagus ya Karena kita sering Hapus-hapusin Dan kita sering pantau gitu Kondisi memory kita Supaya cepat Masuk orderan juga bisa Karena kinerja Semuanya Jadi lebih bagus Kalau kita sering Ini saya contohnya nih Lagi melakukan optimasi Walaupun lagi Stay nunggu ya Itu udah 95 nih Karena ada faktor Nge-record nih saya Teman-teman Jadinya Terpapas banyak ya Oke Saya udah mulai Mau merencanakan Ke Majestic ya Ke arah selatan nih Tapi nanti kita nyeret 30-35 km aja Pelan-pelan Ini udah kita Mau siapkan Saya mau menuju ke sana Dan kurang lebih 13 menit Ya ini masuk orderan keempat Teman-teman Di 0920 Di Mangkuluhur City Office Ke gedung kantor Taman ya Ini ada area omega kuningan Sepertinya Seperti biasa Kalian udah tau Pasti stepnya ya Kalau di klik Obrolan Nggak keluar Chattingnya Kalian masuk ke tindakan Pilih Chatting pelanggan Terus klik Apa Mapnya Map tujuannya Kalian klik Dan standby kan Jangan lupa diganti Ke mode motor Biar indikatornya Tepat Kalian salah jalan Ketilang lagi Jalur mobil Yang nggak boleh dilewatin Motor Kalian lewat Ini 7 menit Dia di halte crown Udah konfirmasi ke saya Oke Kita coba lihat Mapnya Lalu kita jemput Panduannya itu Map maksimnya Yang atas Peta yang bawahnya ini Kita standby kan aja Teman-teman Jadi kalau ketemu Langsung gas gitu Ini saya sudah tiba Penumpangnya juga Udah naik Dan Seperti biasa Ini saya sudah jalan Saya ringkas aja ya Ini trip-trip enak nih Pendek turun Langsung dapet duit Gitu kan Nggak makan waktu Dan kondisi indikatornya Kalau motor juga itu Kalau kita lihat Nggak macet ya Jadi enak nih Ini bawahnya Berapa menit Juga udah Ngasihin uang Nah ini saya udah mau mulai DO ya Sudah mau nyampi nih Ini saya sudah mau masuk fase DO DO keempat 928 Alhamdulillah nih 12.000 Autor keempat Lanjut deh Kita pakai stay 20 menit 15 menit Nunggu Kalau kosong Keser Jangan lama-lama Mampatin waktu Oke langsung aja Kita update deh Di menu Monitor Omzet tadi tuh 12.000 Sesuai dengan Pendepang bayar Artinya Saya sudah 66.000 Dengan posisi Kos Masih Sama ya Langsung ke File monitor Targetnya ya Jam 9 Trip keempat Itu udah 66.000 Artinya Kurangnya 154.000 Lagi Ini kita kejar Nanti Sampai dapat Oke langsung aja Seperti biasa Udah pada tahu Semuanya Apa yang harus dilakukan Kalau abis Nurunin penumpang Ini saya langsung aja deh Mau menuju Ketempat yang tadi ya Mayestik Pasal Mayestik Nanti kita nyeret Pelan-pelan Ingat Kalau dalam Fase nyeret ini Jangan ngebut-ngebut Teman-teman 30-35 km Aja ya Jadi Kalau ada Orderan Di jalan itu Kalian Bisa dapat Karena gak mental Kalau kekencangan Ngebut-ngebut Itu udah pasti mental Orderannya Gak masuk ke Kalian Ini saya sudah Mau nyampe ya Di dekat pasar Mayestik Dan sama Teman-teman Di sana itu Kayaknya rame Mengganggu jalan Belokan Jadi Saya putuskan Saya balik lagi deh Ke area-area Perkampungan Karena dekatnya Dari story saya Seskual Peninggaran Saya ke arah Seskual aja lagi ya Jadi saya sudah Mau rencanakan Ke arah sana Sudah mau Jalan ke arah Seskual ya 5 menit nih teman-teman Ke arah sana Nanti kita coba Stay seperti biasa Dan Seperti biasa Ini Masuk orderan Teman-teman 69.000 Ke Tanjung Priuk Argo paus nih Pagi-pagi udah dapat paus ya Oke Kita jangan sia-siakan Langsung aja Kita ketik Oke kak Ini supaya Dia Tahu Kalau kita mau jemput ya Kalau versi mobil Satu jam Satu menit Kalau kita rubah Ke mode motor Itu 47 menit ya Ini orderannya Juga dilematik nih Teman-teman Udah lewat Jadi saya mesti puterin Ofis Gandaria ya Dan Ini waktunya Makanya lima menit nih Saya udah kelewat Orderannya Mungkin karena Saya banyak histori Ke Tanjung Priuk Walaupun saya udah lewat Ini saya yang masuk Dan Perlu diperhatikan Rating bersih juga Itu berpengaruh Untuk order-order Besar seperti ini Teman-teman ya Karena ini berhubung Tracknya jauh Jadi saya Gak pake split camera ya Saya stand-by-kan aja Map Google-nya Supaya Lebih Saya Fokus Dan lebih Paham Tracknya ya Dengan indikator Karena ini jauh nih 47 menit Bisa terjadi Dinamika di lapangan Atau tidak sesuai Dengan Map ya Nah teman-teman Perlu perhatikan nih Setelah JPO Slipi Turunan Lampu merah Perempatan Itu jangan Langsung ke kanan ya Teman-teman Kalau dari arah Palmerah Itu tadi Saya ada Lihat kecelakaan Karena ini Si motor ini Langsung ngambil ke kanan Itu gak boleh Kalian harus Melakukan Prosedur Standar Memang di map Itu harusnya Di arahkan ke kanan Itu gak boleh Ke kanan teman-teman Ada pelangnya tuh Kalau di map Memang Disarankan Langsung ke kanan ya Prosedurnya itu Adalah Kalian Harus putar balik Di palmera Utara Nah seperti ini nih Untuk menghindari Kecelakaan Karena banyak banget Disitu Kecelakaan Yang dari arah Stasiun palmera Atau tentara pelajar Itu langsung Ngambil ke kanan Ke KS Tumbun Itu gak boleh Teman-teman Karena itu Posisinya Playover itu Turunan Dan juga Ada pelang Rambu Gak boleh langsung ke kanan Jadi kalian harus putar balik Ke palmera utara ya Saya ingatkan sekali lagi tuh Kalau yang gak familiar Dengan Track ini ya Track yang mau arah ke Sleepy Dari DPR Atau dari palmera Kalau kalian posisinya Dari atas DPR Dari DPR Mengarah ke Sleepy Itu gak apa-apa Teman-teman Kalau mau langsung Ngambil ke kanan ya Ini saya udah Belintasi putaran balik Dan Mau menuju Ke Tanjung Priuknya Ini lewat Terus aja Tanah Abang ya Teman-teman Kita ke Tanah Abang Dia mintanya itu Lewat pasar baru Tembus gunung sehari Nanti KRE Marta Dinata Ancol Ini kurang lebih 4 menit lagi Kita mau menuju Proses DO Ya udah keliatan tuh Titik Sampainya Ini sebenarnya Banyak rutenya teman-teman Mau dari arah Mana aja juga bisa sih Tapi Map Mengal Map Dan orangnya ini Mintanya rutenya lewat itu Ya udah kita turutin Supaya lebih Kondusif Oke Sebentar lagi Saya mau DO Ini 69 ribu DO di 1106 DO order kelima Ya teman-teman Ini Argo paus nih Lumayan Jadi Bisa Mempercepat Kita dapat target Lumayan ya bro Order kelima Di 5 ribu Sampai 1 jam Bahwa Sekarang kita rehat dulu ya Mati aplikasi Kita ngopi bentar Oke Di Handah dulu sih Oke langsung aja Biasain Kita buka filenya File pencatatan omset Tadi tambahin tuh Penumpangnya Kasih 75 ribu Dan Artinya Saya udah 141 ribu Artinya Juga Kita langsung Ke file Target ya Rubah Jam aktualnya Jam 11 Udah 5 trip Dan Real timenya 141 Kita kurangin 75 ribu Berarti kurangnya 79 ribu lagi Teman-teman Saya udah mau mulai Mencapai target Ini saya mau Istirahat gue Teman-teman Perhatikan Proses Close APK Biar gak kena PTO ya Itu dihapus Backgroundnya Tampak trepar Tampak trepar TV ngasih dulu ya Tuh Coffee dulu Di Taman Gorontalo Daerah Kojak Kita ademin motor Sama nanti Nyari SBPU Ini lumayan tuh 141 ribu Berarti kurang 79 ribu lagi Saki-saki terus Kita gas Sampai 200 ribu Nanti kita main Terasi Tapi tetap Pake format 20 Menit Kolo kosong Kita gas Pelan-pelan Ke arah Ini Masa Semen Untuk Saari Oke Teman-teman Ini Sebo Onbit lagi Seperti biasa Stepnya Sudah di Restart Kita buka Google Map Seperti step Yang pada Awal tadi Kalau mau Setiap Abis Close APK Kita restart HP-nya Terus Buka Google Map-nya Dan Lakukan fase Standar Yang tadi Optimasi Untuk Memori HP Dan juga Optimalkan APK Baru Setelah itu Buka Aplikasi Taxi Driver-nya Onbit kembali Jam 12.25 Teman-teman Tapi ini Saya Coba stay dulu Nanti Di Areal Daerah sini Jakarta Utara Siapa tahu Kalau saya lihat Dari Google-nya itu Banyak area sibuknya Dan ada sekolahan Kita coba aja dulu Dan berhubung juga Bensin Tiris nih Berarti Nanti saya coba Searching SPBU terdekat ya Di Map Google-nya Ini saya udah Buka Kita split kamera Seperti biasa Kita padukan Antara Aplikasi Taxi Driver Dan Google Map-nya Untuk memperingkas Kerja kita ya Nanti jemputnya Pake Map Maxim Loh Sobat Trapper Kopi udah mau habis nih Kita balik ke Kita outfit dulu ya Disini 20 menit Kita tahan Sekaligus Kita share SPBU Buat isi bensin Nanti kita ke arah Senen Kalau disini gak dapet Kita arahin ke arah Senen ya Ke SPBU dulu Nanti ke arah Senen Kita stay disono Kita coba outfit Ini waktu harus tambah nih Biasanya Sekolah Sama jam Karyawan Karyawan Semoga lancar Jangan lupa Lama kita Restart Langsung Kalau udah Nyala Ini buka Map Terus optimasi Baru buka Liatin Oke aplikasi Udah standby Dan saatnya kita Searching SPBU Ini karena Saya nungguin Berapa menit Disini Gak ada orderan Yang masuk Yaudah Kita coba Searching SPBU Karena juga Indikator Speedometer Viewnya Saya itu Udah Ngedip-nedip Bahaya Jadi saya Searching SPBU Nah ini Ada nih SPBU Yang terdekat Oh ternyata Gak jauh Dari yang tempat Saya stay Ini teman-teman Itu 3 menitan Doang Ke arah Mana Ke arah Terminal Tanjung Priuk Dekat-dekat Arah Terminal Tanjung Priuk Berarti enak Nanti Saya tinggal Pulangnya Itu lewat Yosudarso Cempaka Cempaka Putih Nembus ke arah Jakarta Pusat Bisa lanjut Ke selatan Ini bener 3 menit Dari Tempat saya stay Sebelum itu Kita optimasi dulu Teman-teman Biar Bekas-bekasnya Kapus Nah ini Posisinya Tulis biaya Monitor Omsetnya Tadi saya keluar Ngopi 4000 Dan juga Nanti Isi bensin nih Saya isinya 32 ribu ya Itu bisa dapet Berapa liter Pertamak Ya teman-teman Motor saya itu Isinya Pertamak Karena kalau Pertalite Motor saya itu Bermasalah Kalau pakai Pertalite Jadinya Pertamak 32 ribu Saya isi Jadi totalnya itu Saya pengeluarannya 72 ribu ya Kalau Tiga Dua Ditambahin 40 itu Nah ini Fungsinya Teman-teman Kalian tahu Kontrol Omsetnya Dan jamnya ini Kita rubah nih Teman-teman Oke jam 12 Saya mulai Narik lagi Setelah istirahat Masih 5 ribu Posisi 141 Kurang 79 Oke ini Saya udah selesai Sepertinya Udah nyampe SPBU Dan saya juga Udah selesai Nah saya mau Mengarahkan Ke track jauh Ke PBNU Langsung aja Ke Salemba Aduh Areal pusat Karena Kalau saya Arahkan ke situ Bisa Menuju Melewati Maksudnya Itu stasiun Senen Cempaka Mas Terus areal Cempaka Tengah Cempaka Puti Tengah Dan Rawasari Sama LP Nah saya Berinisiatif Untuk Stay nya Di Lapas Salemba Oke kita coba cek Lapas Salemba Ini Berapa menit nih Dari posisi saya nih Di Jalan Yosudarso Tanjung Priuk Ini Kurang lebih 12 menit Teman-teman Nanti kita lewat Salemba Tengah aja Percetakan negara Oke saya udah mau tiba Saya stayin dulu 20 menit Oke sobat lebar Ini aneh lagi Ada di dekat Lapas Salemba Kita tahan 20 menit Di sini Kalau kosong Kita coba arahin Ke Stasiun Cekini Nanti pelan-pelan Pelan-pelan Stay Sampai Sampai Ke Selatan lagi Jadi kita coba Disini dulu ya 20 menit Kemudian ada order Ini jam Tambahan Siang nih Begawai Sama anak sekolah Biasanya Order Ke stay Berkampungan Tadi udah isi bensin ya Aman Oke Dipantau terus Omsetnya Sama jamnya Udah jam berapa Jadi narik juga Efeknya Dan terukur Oke Masih stay Nunggu orderan 20 menit atau 30 menit kurang Di daerah Salemba Terus Jangan lupa kita update Jamnya Ini jamnya Udah jam 13 ya Jadi kalian kerja Terukur Masuk saya Udah jam 13 Masih 5 trip Artinya masih harus kerja keras nih Nah ini Terusnya kita lakukan optimasi deh Supaya orderan bisa nyaut ya Karena dengan Kondisi HP optimal Dan bersih Itu bisa Ah bener aja teman-teman Ini masuk saat optimasi ya 13.19 Order ke-6 12.900 Ke daerah Kemayoran Oke langsung aja deh Kita chat Pelanggannya Untuk Info kan Kalau kita siap jemput ya Ini langsung dongol Ternyata Kita klik aja Oke Atau TW Jangan macem-macem Jangan bercele-cele Langsung buka Mapnya Karena ini tracknya Kita perhatikan ya Tracknya nih Sebelum jalan tuh Sebelum jemput Karena ini di areal Yang jarang kita narik Kita perhatikan gitu Lewat mana Lewat mana Terus sesuai dengan Video kemarin Kalau kalian gak paham track Tanya aja Penumpangnya Minta diarahin juga Gak apa-apa Kita panduannya map Tapi kalau mau diarahkan Gak apa-apa Ini saya sudah tiba ya Saya sudah ketemu Dengan pelanggannya Ini saya sudah mulai jalan Seperti biasa teman-teman Ini saya ringkas aja 13 menit sih Kalau indikator Dirubah jadi mode motor ya Ini saya sudah mau DO Sudah dikit lagi sampai Dan sebentar lagi Saya DO order yang ke-6 ya teman-teman Di 13.36 Dengan argo 12.900 Gila nih 14.000 Oke kita gas lagi ya Masih tetap stay disini Sampai ke lepas ke selatan Kalau gak ada juga Kita arahin Ini aneh Mau ke Stasiun Senen nih Stasiun Senen Jadi enak kan teman-teman Kalau kerja terukur Kayak gini Soal setiap penumpang Yelesain Pembayaran Kita langsung catat Itu 15.000 Artinya kita tambahin nih Berarti saya sudah mencapai Atau mengumpulkan uang 156.000 ya Sejauh ini Dengan posisi pengeluaran 72.000 Ini langsung kita update Di file monitor Omsetnya ya Sudah terlihat ke-6 Jam 13 156.000 Artinya saya masih kurang Sekitar 64.000 lagi Teman-teman Masih panjang nih Waktunya Dan sisanya dikit lagi Dan langsung aja Setelah itu Udah tau kan Apa yang harus dilakukan Ya betul Optimasi teman-teman Kita hapus semua File-filenya ya Dan selanjutnya Kita rencanakan nih Kira-kira mau menuju kemana nih Saya tetap Ketujuan pertama ya PBMU Nanti Tapi kita sisirnya Ke arah Sentiong ya Karena disitu Banyak area sekolahan Dan kos-kosan tuh Nanti kita coba Stay di area Sentiong Atau Kawi-Kawi Di Salemba ya Karena jamnya Jam anak sekolah Pulang Atau jam karyawan Kerja Kantor Ini saya udah mulai Mau jalan nih Dari kemayoran ini Ke arah PBMU ya Karena di Patokan saya PBMU Itu ngelewatin Beberapa titik spot order Kayak Atrium Terus Pasar Senen Stasiun Senen Atau yang lainnya Itu banyak Jadi saya ambilnya Titiknya PBMU Istirahatin Ada mikrofon Ini 20 menit Lokasinya Di Deter Tapi tetap On Ini udah menjang Sibuk nih Kita Sampai jam 8 Nih Ntarik Saya kira Kalau ada kesempatan Oke 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 udah beberapa menit nih Saya stay di daerah Johar Baru nih ya Tadi kan saya bilang Saya belok ke kiri Ke arah Kekawi Saatnya Saya mau merencanakan Ke Stay on beatnya Ke area St. Karolus ya Yang di Salemba Raya tuh Kramat Raya Eh Salemba Raya Bener Yang pertigaan Nah ini Saya coba Kesana Kira-kira Berapa menit ya Kalau Versi motor itu 6 menit Gak begitu jauh ya Tinggal belok Ke kanan Belok kanan lagi lurus Ini saya udah mulai jalan Ke St. Karolus Kita coba Mulai nyeret ya Ini juga Karena Panas dan juga Rame juga Ojol disitu Takut mengganggu jalan Dan juga panas ya Saya langsung aja deh Mengarah ke Stasuncik ini Dan pelan-pelan Kita ke arah selatan nanti Ini saya coba Arahkan ke Stasuncik ini ya Kurang lebih Berapa menit nih Dari St. Karolus ini 6 menit teman-teman Tinggal belok ke kanan Ke arah Raden Saleh Lurus aja Ke Stasuncik ini Kita coba Ini 5 menit Saya udah mulai jalan Ke Areal Stasuncik ini ya Sini saya sudah jalan Saya pelan-pelan nih 30-35 Ini Posisi Sementara ya Dan ini Jamnya kita update lagi Teman-teman Udah jam 14 Masih 6 trip Kenapa lama ini Karena tadi ada Saya ada indikator rekodnya itu HP saya udah gak maksimal nih Takutnya terganggu ya Dari Stasiuncik ini Ternyata macet parah Saya udah langsung aja deh Ke tempat yang pasti-pasti aja Yang biasa saya narik Ke Stasiun Sudirman ya Kurang lebih 9 menit Kalau dari Cik ini Sepertinya sih kurang dari 9 menit Ini saya sudah mau nyampe Oke setelah beberapa menit Saya stay di sana Saya sudah Mau menyiapkan Setting rute lagi nih Ini saya mau menuju Ke area Senopati aja ya Jadi karena udah mau Masuk-masuk jam Sibuk sore ya Kita mau mulai Merapat ke area perkantoran nih Ini kalau ke Senopati Switch Itu kurang lebih Sekitar Berapa menit ya teman-teman Kalau versi mapnya Ini 15 menit lah Dengan jalur ada Indikator merah tuh Biasanya macetnya Di kolong semanggi sih Oke ini saya sudah Mulai bergerak Dan seperti biasa Kita update dulu jamnya ya Ini jam 15 Posisinya masih 6 trip Dan kurangnya itu 64 ribu lagi Dari target ini Tadi saya dapat indikator Kalau HP saya Udah gak maksimal ya Ada kerjaan telpon Yang Terganggu Kemungkinan ini nih Orderan saya bisa lama nih Karena giganya udah Terpapas ya Tadi saya di Plas Semanggi Sebentar Dan ngopi Itu Kita Update teman-teman Costnya ya Jadi 76 ribu Oke ini saya sudah mulai Bergerak lagi Masuk teman-teman Orderan di Areal perkantoran SCBD ya 1539 Order ke 7 12 ribu rupiah Itu teman-teman Jadi kita harus pahami Pergerakan arusnya Kalau jam sekian Ada dimana Jam sekian ada dimana Karena ini sore Mau menjelang Bubaran kantor ya Atau bubaran mall Kita udah harus merapat Ke area hal itu Jadi kita kasih tau aja Chatting oke Dan kita siap Menjemput Kita rubah dulu mapnya Ini gak jauh sih sebenarnya Cuma di Belakang SCBD Tapi ini sebagai contoh aja deh 3 menit kesana Karena tadi Orderannya problematik juga nih Lewat Jadi saya muter lagi Nah kalian harus tambahkan tuh Indikatornya Biar CSnya tau gitu Jadi gak nunggu-nungguin Oke ini saya sudah Mau mulai jalan teman-teman Saya ringkas aja ya Ini Perjalanannya saya ringkas Hanya muter doang sih ini Dari Equity ke Tulodong Muterin tuh Lihat aja tuh Map yang Setelah saya lewat Ini saya sudah mau mulai Proses DO Sebentar lagi saya DO Oke ini DO order ke 7 teman-teman ya Di 15 18 tadi Oke Order ke 7 Seperti ini lama ya Jam low traffic Oke Seandainya Kalau jam low traffic Tapi tadi kan Di luar Jadi Sampai jam 8 Setelah penumpangnya Bayar Langsung Kita catat teman-teman ya Dijadikan kebiasaan tuh Ini tadi bayarnya 12 ribu Berarti Saya sudah 168 ribu ya Dengan posisi cost 76 ribu Ini langsung kita rubah Di monitoring targetnya ya Jam 16 Ini order ke 7 Dan Saya sudah Mengumpulkan uang 168 ribu ya Dan Aktualnya itu Saya kurang 52 ribu lagi Teman-teman Untuk mencapai 220 ribu Langsung aja Setelah itu Kita optimasi Dan Sudah mulai Merencanakan Mau kemana lagi nih Di Setiap Sesuai dengan Jam arus orderan Saya ke arah Sedo party switch lagi ya Dan ini teman-teman HP saya ini Sudah mulai Tidak maksimal ya Karena Terlalu banyak Kerekod Dan merekam video Jadi terpapas Sangat banyak nih Gigabitnya ya Masif ya Ini saya Mau mengarahkan Ke JPO Folda Metro Sebenarnya Tapi Ngetiknya Salah-salah mulu nih Akhirnya Baru bisa Itu 18 menit Itu salah sepertinya Folda Metro Dekat kok Nah Ini kalian bisa lihat tuh APK saya udah mulai Error penampilannya ya Kalau di split kamera itu Biasanya Kalau dia setengah-setengah Yang toolbarnya itu Ada di bawah Ini ada di samping Nanti coba kita atas Ini saya masih stay Coba Stay disini 20 menit Sekaligus Coba ngakalin nih Ini saya coba buka Full APK saya Dan kalau di split kamera Ya Ini masih error ya Tampilannya tuh Ini udah gak maksimal nih Karena memang tadi ada Info Jadi harus saya close dulu dah Coba saya close ya Nanti langsung buka aja Penampilannya Begitu lagi Atau sama aja Atau berbeda nih Ini saya udah coba close Dan masuk lagi Ini karena Saya ngerekam Dan yang lain-lainnya Juga pake HP ini ya Narik juga ya Dan jadi gak maksimal nih Narik sebenarnya Karena terlalu Terpapas banyak Megabitnya Gigabitnya itu Karena Bagaimanapun RAM itu berpengaruh ya Atau kapasitas Memory dan signal Itu berpengaruh Ini saya coba lagi Arahkan ke JPO Folda Metro Kurang lebih Nah ini saya coba Buka full ya Aplikasi saya Dan split kamera Tadi saya sudah Close Terus masuk lagi Tanpa restart Ternyata masih sama aja Ini artinya Saya Akan close dulu ya Teman-teman ya Dan matikan record Anda gak bisa Nge-record lagi ya Gigabitnya udah full Tinggal 3 giga Jadi gak bisa Nge-rekam lagi Jadi nanti Anda infoin aja Anda tetep Onbeat ya Sampai jam 8 59 Kira-kira nanti Hasilnya berapa Kita cek Yang penting Kalau sore Nanti harus paham Harusnya dan stay Mesti tepat Terutama di story Nt Perkantoran Mall Dan lain-lain Jangan Ngalor ngidul Oke Dipantau terus ya Videonya ya Nanti aneh Infoin Hasil akhirnya Gimana Ini mohon maaf Sekali lagi nih Perlu aneh infoin Kalau aneh Nge-rekam Screen record Pakai HP Sekaligus Buat menarik juga Jadi gak ada alat lain Cuman ini doang Editing juga sama Pakai HP ini juga Oke teman-teman Sampai jumpa ya Nanti kita cek lagi Oke teman-teman Saya mohon maaf Nggak bisa nge-record lagi ya Itu terpapas Banyak banget itu Banyak nge-rekam Baik video Atau screen record Jadi saya mohon maaf ya Teman-teman ya Tapi saya tetap Onbeat Jadi nunggu hasilnya aja Ini order ke-8 Teman-teman Eh order ke-8 12.000 Tapi memang gitu Kita harus bawa tetap Jangan bermental TMP Cancel-cancel Lanturan Balaupun teman-teman Oke Tingkat lagi ya Ke jam 8an lah Ini order ke-9 ya Di daerah Bulungan Blok M Ke area Mampang Order ke-9 15.000 Kurang 25.000 lagi Baru target ya Satu trip lagi nih Kita dua trip Kita coba lagi ya Setelah drop CS Di Mampang Saya standby Dan dapat lagi Pakai 10 nih Oh lumayan kan Pakai kasih 20 Makanya Sebelum Nyamperin CS Kan udah pernah dikasih tau triknya Tuh Toke minyak wangi Terus ramah Griting Bawa juga asik Dapet kan goceng Tipsnya berapa tuh 7 ribuan Oke Ini Berarti Kurang Gonceng ya Penyambil target Oke Oke teman-teman Ini aneh akhirin ya Dan juga udah mulai lepon TAP Terlalu Di Ada yang kaya pusat-pusin Ini aneh akhirin ya Ya bersyukur Apa yang kita dapat hari ini Udah besok lebih baik Kayaknya ini kurang 5.000 perak Udah jam 7 Udah jam 8 Kita istirahat Oke Jangan lupa istirahat Karena hp udah gak maksimal Dan narik juga gak maksimal Karena banyaknya gigabyte yang kepapas Saya putuskan akhiri trip ya teman-teman Ini adalah posisi akhir Dari pantauan omset 215 Dengan posisi 76.000 kosnya Ini langsung aja Kita update ya Plusnya berarti saya 139.000 Dan tanggal 23 ini Saya narik di bulan Agustus Itu sudah mencapai kotornya 4.130.000 rupiah teman-teman Ini kotor ya teman-teman ya Karena dari hasil ini Belum saya kurangin dengan kos-kos yang lainnya Dan ini adalah monitor hari ini ya Targetnya Saya kurang 5.000 rupiah teman-teman Karena udah gak maksimal nih nih hp-nya Udah ngelek-ngelek kebanyakan rekaman Dan juga Kebanyakan gigabyte yang kepapas ya Hanya sisain 4GB Itu udah gak maksimal Untuk handphone saya Ini versi statistik teman-teman Di tanggal 24 Kalau yang tadi versi realnya adalah 215 Kalau versi statistik yang terdapat di maksim itu 193.000 Artinya selisihnya ada uang tips ya Tadi lumayan banyak tuh Ini 10 trip Dengan total 10 trip Dan ini trip terakhir 1824 Saya selesaikan Jadi versi real tanggal 24 215 Versi aplikasi itu 193.000 ya teman-teman Dari 215.000 itu Karena hanya menghasilkan keuntungan 139.000 30.000 aja deh Saya sisihkan ya Untuk tantangan fase 2 nih Mudah-mudahan teman-teman Ada yang masih stay Masih ikut program Dari challenge dari saya itu ya Biar nanti kalian punya uang gitu Ini artinya saya udah totalnya 170 Di tanggal 22 itu Saya gak maksimal itu Hanya dapat 4 trip Karena ada telpon Saya berhenti narik Jadinya baru dapat 4 Saya pulang gitu Karena ada urusan keluarga ya Istri saya sakit waktu itu Jadi saya pulang Baru dapat 85.000 Saya pulang Untuk antar ke Puskesmas Istri saya Nah di tanggal 23 Itu saya bisa nabungnya 30.000 ya Teman-teman kan tau tadi Keuntungannya itu Hanya 139 Jadi 100.000 untuk dapur 30.000 saya buat nabung Dan modal saya juga udah balik ya Yang di metode sebelumnya Oke Jadi dilihat kan Jadi aneh ngalamin kendala Karena Ngeretam juga Pakai hp Sekalian plus buat narik Itu Gigabitnya udah gak cukup Error Jadinya Karena udah ada Informasi dari Hp-nya sendiri Ada gangguan telpon Karena Memori Gak cukup Jadi itu aja Intinya itu Kita ngojek harus jelas Berapa yang mesti dihasilin Dan cara ngetahuin Berapa yang mesti dicari Udah dikasih tau juga Di video yang tadi ya Jadi kalian tuh Enggak salah-salah Ngojek Dapat berapa Dapat berapa Dan aneh orangnya Enggak pantauan krim Yang penting Aneh nyampe target Atau mendekati Aneh stop Berhenti Istirahat Besok lanjutin Yang penting Nyampe target Ada pun Kalau misalkan Gak nyampe target Ya gak apa-apa Nama IG Biar Oke Bisa dipahami nih Yang penting Tetap waspada Selalu di jalan Dan Pakai lampu lintas Jangan lawan arah Lagi rame tuh Banyak mobil polisi Eh Bilang di stand by Hati-hati Oke Salam driver semuanya Halo Lanjutin Halo Halo Halo